oke masih di tutorial gambar teknik jadi pada kali ini saya akan coba berikan contoh atau sedikit pembahasan yaitu tentang pembacaan gambar terutama pada konstruksi atau publikasi jadi untuk seorang fitter atau seorang lid lapangan harus memahami untuk pembacaan gambar tentunya pada detail-detail atau pandangan yang harus dipahami karena sangat fatal jika dalam pembacaan gambarnya salah tentunya akan berpengaruh ke publikasi atau ke produksinya jadi pada kasus kali ini saya akan coba berikan contoh buat teman-teman jadi terlihat sepele sebenarnya tetapi ini sering keliru atau sering banyak kesalahan terjadi di lokasi atau di site atau di produksi jadi jadi kasusnya adalah jika menggunakan material seperti disini kalau disini kita pakai HBIM WF atau HBIM atau sejenisnya UNP jadi jika di di konstruksi ini menggunakan HBIM itu sering tidak jadi masalah karena untuk profil di sini di sini dia bolak-balik sama artinya depan belakang dia terlihat sama jadi di sisi sisi front dan back itu sama jadi profilnya itu seperti huruf H ya jadi dilihat dari sini sama dari sini sama artinya simetris jadi jika bolak-balik dia akan tidak berpengaruh kehasil pekerjaannya tetapi jika dia menggunakan contoh kita gunakan UNP seperti ini ini sangat fatal sekali jika kita pembacaannya salah karena apa karena hadapnya itu akan terbalik jika pembacaannya terbalik oke sekarang saya akan kasih contoh jadi dia berikan ini dia sebagai front view ya di sini ini sebagai front view dan front view itu dia menghadap ke arah ke belakang jadi artinya arah depannya dia dibikin seperti ini jadi kita bisa lihat di sini ada garis putus-putus ya di sini oke kalian bisa lihat di sini ada garis putus-putus berarti artinya dia menghadap ke belakang C nya itu menghadap ke belakang nah kalau ini sampai kita salah lihat atau salah baca bisa terbalik ya benda ini terbalik karena benda UNP itu tidak simetris oke jadi kalian lihat di sini nah ini tampak atasnya ya nah di sini nah dia bisa terbalik jika sampai salah pembacaannya artinya front ini menghadap ke belakang view front nya itu menghadap ke belakang ya oke jadi ini cuma dia dibikin langsung dia pandangannya dibikin top tetapi kemudian dipotong dibikin section ya karena sectionnya menghadap ini dia dipotong menghadap ke sana jadi C nya itu menghadap ke belakang jadi kalau bisa saya kalau saya ilustrasikan itu ini proyeksi Amerika ya teman-teman harus tahu meskipun di sini tidak tertulis proyeksi Amerika di sini tidak dituliskan simbol proyeksi Amerika nya di sini tetapi kita lihat di sini dari awal top nya dia pasti menggunakan proyeksi Amerika karena sudah standar di Asia ya karena ini penggambaran pabrikasi bukan 3D ada yang 3D bisa digunakan menggunakan Eropa ya tergantung penempatannya jadi kita bisa lihat di sini ya karena ini sectionnya ke sana jadi kita menggunakan Amerika di sini ya jadi artinya di sini third angel projection nah jadi perlu dipahami ya garis putus-putus atau hidden itu sangat berpengaruh terhadap pembacaan drawing ya garis tersembunyi itu artinya apa garis putus-putus titik center dan pentom itu apa jadi banyak sekali jadi kalian harus pelajari juga di tipe-tipe garis ya jadi ini artinya ketebalan dari UNP ini dia tidak terlihat tidak tampak artinya dia ada di belakang sana untuk ketebalannya tetapi jika dibalik ini jika diputar dibalikan ke 180 derajat berarti dia ada di depan ya artinya dia menghadap ke ke belakang karena ketebalan terlihat di sini garis putus-putus jadi di sini sangat penting untuk pembacaan garis-garis tersembunyi atau garis-garis hidden jadi jangan sampai kawan-kawan lewatkan karena kita sering terkecoh untuk pekerjaan-pekerjaan semacam pabrikasi seperti ini kadang salah jadi sudah terlanjur dan ternyata salah tetapi beda kasusnya jika strukturnya WF jadi dia tidak putus-putus di sini berarti tampaknya ketebalannya terlihat benar-benar terlihat dia tampak depan seperti ini dan ini jangan khawatir karena bendanya simetris di sini kalau dilihat tampak atasnya seperti ini jadi mau dilihat dari view sini view back dan view front tetap sama karena simetris artinya tidak berpengaruh terhadap pemasangannya tetapi ini ini adalah tiangnya atau support utamanya tetapi disini menggunakan siku atau angle bar nah angle bar ini perlu dipahami nah arahnya nah lihat garis putus-putusnya disini jadi dia menghadapnya ke arah mana oke kita bisa strukturnya gini kita abaikan karena ini simetris tetapi untuk support yang atas ini harus perlu dipahami karena menggunakan struktur siku menggunakan besi siku disini nah seperti ini ya ini harus dipahami dan jangan sampai terlewatkan oke seperti ini tidak tampak ini berarti ada di bawah dari benda yang terlihat ya seperti ini kalau ini angkur sel dan lain-lain oke terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih